Di pegunungan hijau subur, binatang bertanduk umu itu masih berlari. Banyak burung di hutan dikejutkan oleh langkah kakinya yang diadap. Seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dengan sarung pedang menunggangi binatang bertanduk umu itu, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Bajingan, kemana kamu pergi? Wanita pedang itu tampaknya sangat kesepian di dalam sarung pedang. Dia segera terbang keluar dan duduk di belakang Suyun, kakinya yang panjang dan ramping berayun lembut. Untuk mendapatkan meteorit aqua, Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Aqua meteorit, heh, saya ingat saya punya botol di masa lalu. Meskipun itu bukan item level tinggi, tapi untuk bocah level rendah sepertimu, itu pasti sangat berharga. Tamparan Sebelum wanita pedang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya yang halus dicubit oleh tangan besar Suyun lagi. Siapa yang nakal? Kedua tangan Suyun terus mencubit pipinya. Wanita pedang itu berjuang untuk melepaskan diri dari sepasang cakar iblis. Membelai pipinya yang merah, dia berkata dengan marah, Kakamu bajingan besar. Apakah kamu menindasku karena kultifasiku telah berubah menjadi pedang? Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Tunggu saja. Mengancam saya. Suyun mencubit wajahnya yang cantik dan lembut lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kamu sekarang melayaniku. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, aku akan menjatuhkanmu. Kau tak tahu malu. Bukankah kau bilang kau tidak menginginkanku lagi? Aku hanya menginginkanmu karena kamu menyedihkan. Jika kamu memprovokasiku, aku akan tetap membuangmu. Bajingan. Oh benar, aku sudah lama mengenalmu, tapi aku masih belum tahu namamu. Siapa namamu? Huff, kamu ingin tahu namaku. Bermimpilah. Tidak berkata. Tidak apa-apa. Karena kamu adalah pedang, aku akan memanggilmu orang pedang. Kau pelacur, saya Ling King Yu. Ingat nama pedang abadi ini. Apakah kamu mengerti? Wanita pedang, Ling King Yu, berkata dengan dingin. He he, kultifasimu sangat tinggi. Tapi mengapa temperamen dan temperamenmu begitu buruk? Anda telah melatih seluruh hidup Anda. Apakah Anda tidak melatih temperamen Anda? Melihat gadis seperti itu, Su Yun tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tahu? Ling King Yu mendengus, saya telah kehilangan kultifasi saya. Temperamen dan keadaan pikiran saya seperti orang normal. Itu masuk akal. Mengubah kultifasi menjadi pedang. Teknik rahasia macam apa yang bisa begitu kuat? Bahkan temperamen dan pikirannya dilucuti. Su Yun belum pernah mendengar tentang teknik rahasia seperti itu sebelumnya. Pada kenyataannya, di seluruh benua langit bela diri, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki teknik rahasia seperti itu. Teknik rahasia ini diwariskan kepadaku oleh tuanku. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya peninggalan ayahku untukku. Ayahmu? Siapa ayahmu? Aku tidak tahu. Ling King Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan, alasan mengapa saya berkultifasi adalah agar saya dapat melakukan perjalanan keliling benua untuk menemukan ayah saya. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia seharusnya sudah mati. Oh. Su Yun terdiam. Binatang bertanduk umu itu terus berpacu. Momong-momong, kamu bilang kamu punya sebotol aqua meteorit. Di mana itu? Sudah ribuan tahun. Siapa tahu masih ada. Juga, itu telah berubah begitu banyak sekarang. Tempat itu, aku juga tidak mengingatnya. Apakah begitu? Apakah Anda tahu di mana Dewa Gunung Surga berada? Dewa Gunung Surga. Ling King Yu meletakkan jarinya di bibirnya, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku ingat sekarang, sepertinya ada di sekitar Pegunungan Bonan. Pegunungan Bonan. Su Yun bertanya, di mana? Sulit untuk dijelaskan, tapi, apakah kamu akan pergi? Ya. Hei hei, jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan membawamu ke sana. Su Yun segera berbalik dan mengulurkan tangannya yang kasar ke arah pipi lembut Ling King Yu. Ling King Yu sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan berkata, aku akan membawamu ke sana, baiklah. Melihat itu, Su Yun lalu menarik kembali tangannya. Binatang bertanduk ungu itu terus berpacu. Setelah empat hari tiga malam penuh, mereka meninggalkan wilayah hebat dan mendekati Benua Utara sebelum berhenti. Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungu dan berjalan di atas Gunung Hijau, menuju ke puncak. Di kedua sisi, ada pepohonan yang rimbun dan rerumputan hijau. Burung berkicau dan berputar-putar di atas kepala mereka. Udaranya segar dan bunga-bunganya harum. Ling King Yu jelas menyukainya di sini. Dia duduk di belakang Su Yun dan mengayunkan kakinya, menikmati kedamaian. Di puncak, binatang bertanduk ungu itu berhenti. Su Yun membalik ke bawah dan berdiri di depan tebing. Kamu ingin melompat dari tebing? Ling King Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke samping. Su Yun bergumam, lalu bersandar di sisi tebing, seolah sedang mengamati sesuatu. Kamu memperlakukan gadis dengan sangat kasar. Anak nakal ini adalah anak nakal. Saya pasti akan menyelesaikan skor dengan Anda di masa depan. Ling King Yu bergumam dan tidak bisa diganggu dengan Su Yun. King Yu. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Ling King Yu meliriknya. Su Yun kemudian mengeluarkan beberapa botol dan toples dari tasnya dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia dengan cepat menggambar susunan dan berkata kepada Ling King Yu, aku butuh kerjasamamu. Kerjasama, bagaimana? Su Yun menatap pekerjaan di tangannya dan berkata dengan serius, saya akan menyiapkan susunan jebakan dan susunan pembuat air mata. Anda akan bertanggung jawab untuk mengaktifkannya. Susunan perangkap, arai tetesan air mata, maksudnya itu apa? Apakah kamu tahu apa yang ada di depan kita? Saya tidak. Di depan kita adalah ibu kota Negara Biru Langit. Kita sudah berada di wilayah Negara Biru Langit. Terus. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa itu air mata meteorit? Saya tidak. Ling King Yu menggelengkan kepalanya. Penggarap roh mengetahui bahan-bahan tertentu tetapi tidak mengetahui asal-usul bahan-bahan tertentu. Ini sangat umum. Itu seperti bagaimana pecinta kuliner tahu cara makan tetapi tidak tahu cara memasak. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana jadinya makanan yang mereka makan. Air mata meteorit sebenarnya adalah air mata dari Indigo Phoenix. Indigo Phoenix di benua bela diri langit sangat langka. Mungkin hanya ada beberapa dari mereka. Satu-satunya Indigo Phoenix yang diketahui yang telah ditangkap adalah di Negara Biru Langit. Raja Bangsa Biru Langit menangkap Phoenix Indigo 300 tahun yang lalu dan memperlakukannya sebagai harta nasional. Setiap tahun, dia akan mengambil air matanya dan menjualnya ke negara atau sekte lain. Setiap tahun, hanya satu tetes air mata meteorit yang diproduksi dan setiap tetes dijual dengan harga setinggi langit. Dikatakan bahwa beberapa sekte atau pasukan akan datang ke sini setiap tahun untuk menawar air mata meteorit. Penawar tertinggi mendapatkannya. Saya tidak bisa menggunakan kekayaan saya untuk mendapatkannya, jadi saya hanya bisa mendapatkannya melalui tipu daya. Akankah Indigo Phoenix mengeluarkan air mata selama periode waktu ini? Lingking Yu bertanya. Ya, saya sangat beruntung. Saatnya Bangsa Biru Langit menyiapkan altar untuk mengambil air mata meteorit. Suyun menghela nafas dan berkata, sebenarnya, tidak sulit mengumpulkan sejuta koin roh dalam waktu singkat. Tapi Raja Bangsa Biru Langit sangat licik. Setiap tahun, dia akan menyelidiki sekte atau kekuatan mana yang mungkin menggunakan meteorit robek. Kemudian, dia akan mengundang mereka untuk datang dan menawarnya. Setiap tetes air mata meteorit akan dijual dengan harga setinggi langit. Bagaimana bisa Raja ini disebut licik? Air mata meteorit membawa kekayaan bagi bangsa ini. Orang-orang yang diuntungkan harus menjadi orang-orang. Jika rakyat mendapat manfaat, maka itu baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah Raja menggunakan semua uang yang didapatnya dari pelelangan untuk memperbaiki istana, membeli keindahan, makan dan bersenang-senang sendiri. Kekayaan air mata meteorit tidak mempengaruhi rakyat sama sekali. Kata Suyun sambil menggambar. Sangat cepat, model R-Rai terbentuk. Oh, apa yang harus sopan dengan Raja seperti itu? Lingking Yu tertawa, apa yang kamu rencanakan? Ini sangat sederhana. Aku akan memancing Indigo Phoenix. Anda bekerja sama dengan saya untuk membuat susunan jebakan dan susunan pemicu air mata untuk memaksa meteorit tir keluar. Apa pangkat Indigo Phoenix? Itu mungkin murid Jiwaroh. Tapi itu sangat jinak. Kecuali itu serangan fatal, itu tidak akan menyerang manusia. Heh, kamu hanya murid perantara roh. Kamu ingin membuat jebakan untuk murid Jiwaroh binatang buas. Apakah kamu tidak berpikir terlalu banyak? Lingking Yu tidak percaya. Suyun tetap diam dan terus bekerja. Formasi larik berlangsung selama dua hari, dan kedua model larik akhirnya selesai. Kemudian, Suyun mengendarai binatang bertanduk umu itu menuruni gunung dan pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa bahan. Kemudian, dia kembali ke Bukit Hijau dan terus mengatur susunannya. Melihat betapa fokusnya Suyun, Lingking Yu tidak mengganggunya lagi. Jadi, Suyun naik gunung untuk menyiapkan susunan dan turun gunung untuk membeli bahan. Melihat arai yang diisi sedikit demi sedikit, ekspresi menghina Lingking Yu mulai berubah. Pada hari ke-10, susunan akhirnya selesai. Ketika Lingking Yu menoleh, dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan kaget. Betapa rumit dan rumitnya formasi itu. Susunannya padat dan ada tanda di mana-mana. Itu menutupi seluruh gunung. Ada burung, binatang buas, ikan, manusia, gunung, air, pohon, rumput. Semuanya ada di mana-mana, dan semuanya ada di sana. Tapi, ini hanya sebagian kecil saja. Kebanyakan dari mereka adalah jimat dan kata-kata. Setiap goresan dan setiap gambar dibuat dengan bubuk roh yang mahal. Setiap baris dipenuhi dengan kiroh mendalam yang padat dan kuat. Meskipun ini adalah bahan yang bisa dibeli dari pasar, kombinasi dan gambar Su Yun telah mengangkatnya ke tingkat yang sangat tinggi. Hampir semua kegunaannya dilepaskan. Tidak hanya itu, kedua Array itu sebenarnya dihubungkan bersama. Ujung-ujungnya bersentuhan seolah-olah itu adalah dua cincin yang dikunci bersama. Menghubungkan Array. Ini membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam mengatur lari. Setelah Array ditautkan, ada kemungkinan konflik, menyebabkan kedua Array tidak dapat diaktifkan. Tapi, jika Array berhasil dihubungkan bersama tanpa konflik, maka kekuatan Array akan meningkat secara eksponensial. Ini melibatkan orang yang mengatur Array agar terbiasa dengan Array dan kahliannya. Ini membutuhkan penggunaan celah di antara larik untuk mengisi larik, menggunakan apa yang disebut pola larik. Setelah Array ditautkan, pengisian pola dapat dihilangkan. Faktanya, yang disebut menghubungkan adalah pengisian pola tingkat tinggi. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang Array, tapi, bagaimana bocah ini begitu kuat? Array ini hanya dapat dibuat oleh seorang ahli dari ranah murid jiwa roh dan diatasnya. Bagaimana dia bisa begitu ahli dalam menggambar? Ling King Yu melihatnya. Menyiapkan Array bukanlah tugas yang mudah. Tidak hanya membutuhkan seseorang untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang susunan, itu juga membutuhkan kekuatan spiritual dan kesadaran yang kuat untuk mendukungnya. Penggarap dengan kultifasi rendah biasanya memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Sebelum Array selesai, orang tersebut kemungkinan besar akan jatuh pingsan. Lebih jauh lagi, ketika Array sudah diatur, orang tersebut akan terpengaruh oleh Array. Itu tidak berarti bahwa Array dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup. Selesai. Akhirnya, Su Yun berdiri dengan wajah pucat dan menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan dua batu dari tasnya dan melemparkannya ke Ling King Yu. Apa ini? Ling King Yu mengambilnya dan melihat batu hijau di tangannya. Dia tidak mengerti. Ini adalah inti larik dari dua larik. Su Yun menelan pil dan berkata sambil duduk bersila untuk memulihkan kinya. Kedua formasi ini telah dimodifikasi oleh seorang ahli. Persyaratan untuk pengguna formasi sangat rendah, tetapi efeknya sangat tinggi. Ditambah dengan koneksi formasi, kekuatannya akan berlipat ganda. Seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan Indigo Phoenix. Setelah saya memancing Indigo Phoenix di sini, Anda akan mengisi mata formasi dan menyelesaikan formasi. Aktifkan formasi, jebak dengan formasi penjebak dan formasi yang memancing air mata. Ling King Yu menganggupkan kepalanya dengan sadar, apa yang akan kamu lakukan. Tentu saja aku akan memikat Indigo Phoenix. Itu sangat sulit. Lagi pula, ada banyak orang yang memiliki ide yang sama denganmu. Keamanan di Indigo Phoenix pasti sangat ketat. Kalau hari biasa, akan sangat sulit. Tapi pada hari upacara, mungkin ada kesempatan. Su Yun memandang Ling King Yu dan bertanya, mungkin, aku harus menggunakan pedangmu. 177. Ibu kota negara biru langit diubah namanya menjadi kota Phoenix setelah Indigo Phoenix. 50 tahun yang lalu, mata-mata keluarga Su ada di mana-mana dan mereka membuka beberapa toko di Phoenix City sebagai benteng pertahanan. Sekarang Su Yun diinginkan, seluruh keluarga Su mengejarnya. Jika dia menunjukkan wajahnya lagi dan diekspos, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia melepas topengnya dan menemukan jubah hitam untuk dipakai. Dia menyimpan sarung pedang di cincin penyimpanannya. Untuk mencegah kecelakaan, dia hanya mengenakan pedang maut di pinggangnya dan mengikuti orang banyak ke Phoenix City. Saat pelelangan Meteoriktir akan segera dimulai, Phoenix City dipenuhi oleh orang-orang dan sangat ramai. Selain beberapa sekte dan kekuatan yang diundang oleh bangsa biru langit, ada banyak sekte dan kekuatan kecil lainnya yang datang juga. Lagi pula, pelelangan kali ini tidak hanya untuk air mata meteorik tetapi juga untuk harta dan material lain yang telah dikumpulkan bangsa biru langit. Su Yun menundukkan kepalanya dan berjalan di sepanjang jalan menuju istana kekaisaran, pandangannya menyapu ke kiri dan ke kanan. Hari ini, jelas ada lebih banyak penjaga di Phoenix City dari biasanya. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia datang ke sini untuk membeli bahan, hanya ada beberapa tentara yang tersebar, tetapi hari ini, dia berjalan melewati dua barisan tentara yang lengkap dan tangguh. Bahkan berbagai pesona pelindung dan susunan hebat di Phoenix City dipenuhi dengan penggarap roh kekaisaran. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, seluruh pesona pelindung dan susunan hebat Phoenix City akan diaktifkan pada saat pertama. Meskipun bangsa biru langit tidak sekaya bangsa permaisuri agung, dengan bantuan air mata meteorik, Raja Bangsa Biru Langit telah menghasilkan cukup banyak selama bertahun-tahun. Pertahanan kota, pesona, dan efek susunan semuanya telah meningkat pesat. Pertahanan kota Phoenix sangat sempurna. Ke arah mana saya harus pergi nanti. Suyun melihat penjaga di kedua sisi tembok kota dan meramalkan arah pesona setelah pesona Phoenix City diaktifkan. Dia sudah punya rencana di benaknya. Dia memiliki pemahaman yang kasar tentang Phoenix City tetapi dia tidak terbiasa dengan pertahanan hari ini. Bagaimanapun, waktu adalah esensi. Hei hei hei. Saat itu, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di bahu Suyun. Suyun berhenti dan menoleh untuk melihat orang di depannya. Di depannya adalah seorang pria berotot dengan baju besi hijau. Pria berotot itu memiliki janggut di wajahnya. Dia berotot dan berkulit kecoklatan. Saat ini, dia menatap Suyun dengan ekspresi jijik. Bajingan, di mana kamu melihat ketika kamu berjalan. Apakah kamu tidak tahu bahwa jalan ini telah diambil alih oleh Tuhan kita? Itu sudah menjadi milik Tuhan muda kita, dan kereta Tuhan muda kita akan segera tiba. Sebelum itu, sebaiknya nyahlah ke samping seperti mereka. Anda hanya dapat pergi setelah Tuhan muda kami lewat. Apakah kamu mengerti? Pria kekar itu berkata dengan galak, dan tangannya yang besar terus mendorong Suyun. Hanya saja kultivasinya tidak sebagus milik Suyun, jadi meski dia mendorong dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menggoyahkan Suyun. Ini membuat pria kekar itu sangat marah. Siapa Tuhan mudamu? Suyun mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat ditutupi jubah tampak sangat suram. Bagaimana mungkin orang sepertimu tahu nama besar Tuhan muda kita? Enyah. Pria kekar itu mendengus. Dia tahu bahwa Suyun adalah duri di sisinya. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan beberapa orang yang mengenakan baju giok serupa berjalan mendekat. Mereka semua memiliki ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melihat ke atas. Suyun menatap pria berotot itu, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke pinggir jalan. He he, itu lebih seperti itu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berbaring di sini hari ini. Pria kekar itu dengan keras meludah ke tanah, menertawakan Suyun dengan datar, dan terus membersihkan area itu. Orang-orang di jalan ini semuanya berdiri di pinggir jalan. Bagian tengah jalan dibersihkan, dan kerumunan orang berdesak-desakan, tidak bisa bergerak maju. Mereka hanya bisa menunggu gerbong tirani Tuhan muda lewat sebelum mereka bisa melanjutkan. Berengsek! Dari sekte mana dia berasal? Kenapa dia begitu sombong? Kamu tidak tahu. Biarkan aku memberitahu Anda. Dia berasal dari Jadet Heart Palace. Anda berani menyinggung perasaannya. Siapa? Siapa yang kamu katakan? Istana jantung lelah. Jadet! Jadet Heart Palace! Semua orang terkejut. Mengapa orang-orang dari Jadet Heart Palace datang ke sini? Bukankah mereka sekte dari benua utara? Mengapa mereka datang ke sini? Siapa tahu? Mungkin untuk meteorik tir. Bahan bermutu tinggi seperti itu tidak dapat ditemukan di seluruh benua. Karena utara tidak bisa memproduksinya, mereka hanya bisa datang ke sini untuk mendapatkannya. Itu benar. Untungnya. Untungnya, aku baru saja ingin bergerak, tetapi setelah memikirkannya, aku menahannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Jadet Heart Palace. Heh, sektemu adalah sekte batu jerami, kan? Untuk sekte kecil seperti sekte jerami batu untuk melawan Jadet Heart Palace, itu seperti menyalakan lampu di toilet, mencari se-asteris T. Jika mereka ingin menghancurkan kalian, itu akan sangat mudah. Kamu harus ingat lencana pesanan di pinggang mereka, itu berbentuk seperti daun, yang unik untuk lencana pesanan Jadet Heart Palace. Ingat-ingat. Orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi, dan dari diskusi tersebut, Suyun memahami identitas kelompok orang tersebut. Jadet Heart Palace, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini adalah istana jantung Jadet, Shen Ran, yang terkenal. Jadet Heart Palace adalah sekte yang terkenal dan kuat di utara, kekuatan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan sekte pedang abadi tidak bisa melawan. Adapun keluarga seperti keluarga Su, mereka adalah dunia yang terpisah. Saat ini, hanya sekte langit yang mendalam, bangsa Long Ao, dan sekte surga yang menelan yang dapat berbicara kepada mereka secara setara. Suyun tidak tahu siapa tuan muda yang dibicarakan oleh orang-orang kuat itu, tapi dia berpikir paling tidak, dia harus menjadi murid langsung dari seorang tetua. Meskipun dia hanya seorang murid, tetapi artinya sangat berbeda. Orang-orang Jadet Heart Palace memiliki tinju yang lebih besar, sehingga mereka bisa membuat keributan dan menjadi sombong. Mengapa yang kuat perlu menundukkan kepala? Yang lemah harus menghormati yang kuat. Jika seseorang belum mencapai alam itu, mereka tidak akan bisa memahaminya. Dengan sangat cepat, sebuah kereta yang ditarik oleh tujuh binatang kilin datang. Gerbong itu luar biasa mewah, dihiasi dengan segala macam susunan dan permata, dan di kedua sisi gerbong, ada banyak murid Jadet Heart Palace yang setidaknya berada di level pertama Spirit Core Disciple dan di atasnya. Setiap dari mereka mengenakan Jadet Armor, mereka berjalan dengan ekspresi arogan, seperti ayam jago yang bangga, berjalan dengan berjalan kaki. Jadet Heart Palace sangat kuat, murid-murid mereka ada di seluruh dunia, dan para ahli di sekte itu sebanyak awan dan hujan. Rakyat jelata dan sekte kecil lainnya bahkan tidak peduli dengan mereka, bagi mereka, bahkan Raja Bangsa Biru Langit harus bersikap sopan kepada mereka. Jadet Heart Palace bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh Sky Blue Nation. Suyun, yang berada di tengah kerumunan, menatap kereta yang bergerak semakin jauh, bola matanya berputar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat kereta bergerak, dengan cepat menghilang di ujung jalan, menuju istana. Orang-orang di kedua sisi segera mendapatkan kembali ketertiban mereka, dan menempuh jalan mereka sendiri. Orang-orang di Jadet Heart Palace tidak takut menyinggung sekte lain, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan mengatakan itu adalah kesalahpahaman, lagi pula, ini hanya masalah kecil, tidak ada yang mau menyinggung sekte besar seperti Jadet Heart Palace. Suyun menunduk dan berpikir sejenak, dia melihat apotek di pinggir jalan, dan segera masuk. Bos, beri aku beberapa botol bubuk. Kamu mau bedak apa? Bubuk rumput fosfor, bubuk bunga, bubuk ikan, dan bubuk merah. Total 9877 koin roh. Biarkan aku meminjam lab alkimiamu, ini 10.000 koin roh, simpan kembaliannya, sisanya sewa. He he, pelanggan, lab alkimia ada di halaman belakang, belok kiri dan kamu akan sampai di sana. Baiklah. Suyun menganggup, dan berjalan ke toko. Setengah hari kemudian, Suyun keluar dari apotek dengan sekantong kecil bubuk warna-warni di tangannya. Matahari terbenam. Bulan terbit. Phoenix City terang-benderang, semua jenis kristal bercahaya diaktifkan, dipenuhi cahaya. Melihat kota Phoenix dari jauh, itu penuh warna, sangat indah. Saat itu malam, dalam setengah jam lagi, sudah waktunya untuk mengekstrak air mata Indigo Phoenix dan mengubahnya menjadi air mata meteorit. Lelang akan diadakan keesokan harinya, dan malam ini adalah pemanasan. Raja Bangsa Biru Langit akan mengundang perwakilan dari berbagai sekte ke altar di luar istana untuk menyaksikan Indigo Phoenix, untuk menyaksikan proses pengambilan air mata. Pada saat yang sama, banyak orang biasa dan kultifator roh tak bernama akan datang untuk menonton, berharap bisa melihat benda spiritual legendaris ini. Su Yun, yang mengenakan jubah hitam, masuk ke kerumunan, mengikuti arus orang menuju altar di luar istana. Mendekati altar, orang bisa melihat barisan tentara lapis baja membentuk tembok manusia di depannya, menghalangi rakyat jelata yang datang untuk menonton Indigo Phoenix. Sebuah penghalang putih pucat muncul di sekitar altar, seperti dinding besi. Bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang masuk. Wow! Suara klakson bergema di sekitar altar, setelah itu, terjadi keributan di kerumunan. Semua sekte atau pasukan yang diundang ke altar untuk menyaksikan Indigo Phoenix mulai masuk. Tembok manusia yang dibentuk oleh para prajurit secara otomatis bubar, dan penghalang terbuka. Di depan altar terdapat meja, kursi, teh, dan buah-buahan, menunggu orang-orang penting ini duduk dan menikmati. Sudah waktunya. Dalam setengah jam lagi, Indigo Phoenix akan dibawa keluar istana oleh tentara Sky Blue Nation dan dikirim ke altar. Begitu raja dan ratu tiba, upacara akan dimulai. Begitu upacara dimulai, tidak akan ada lagi kesempatan. Suyun berbalik, menerobos kerumunan, dan berjalan menuju jalan. Sekte yang diundang mulai masuk, dan kali ini, orang-orang dari Jadet Heart Palace. Tuan muda dari Jadet Heart Palace masih sombong, dan para murid dari Jadet Heart Palace masih membersihkan jalan. Semua orang yang lewat dikejar kedua sisi jalan, terjepit menjadi tumpukan. Di tengah, tujuh binatang kilin yang seluruhnya berwarna merah menarik kereta mewahnya perlahan menuju altar. Suyun berdiri di tengah kerumunan, menatap kereta yang perlahan mendekat. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memegang sekantong bedak dan berjalan menuju orang-orang itu. Gerbong dengan cepat mencapai altar, tapi saat ini, Suyun sudah berjalan keluar. Hei hei hei, apa yang sedang kamu lakukan? Tersesat? Jika Anda mengganggu gerbong Tuan Muda saya, saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Pemimpin pria koko itu sangat marah. Dia berteriak dan ingin mengusir Suyun, agar gerbong bisa terus bergerak maju. Pria koko ini adalah orang yang mendorong Suyun tadi. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa Suyun terlihat familiar, tapi dia tidak banyak berpikir dan hanya memarahinya. Tapi di detik berikutnya, tubuh pria berjubah itu tiba-tiba bergerak, sebuah kaki dengan ganas menendang ke arah pria koko itu, kiro ilahi murni yang cepat dan ganas bercampur dengan lima elemen yang menakjubkan, menyebabkan tendangan ini menjadi sangat kuat. Pria kekar itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Perutnya dipukul, dan dia dikirim terbang. Dong! Dia jatuh di samping kereta, dan tubuhnya berkedut beberapa kali. Dia memuntahkan setegup darah dan pingsan. Hasil! Kerumunan itu langsung diaduk, dan napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Beraninya dia menyentuh orang-orang dari Jadet Heart Palace, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Mereka tidak bisa mengetahui kedalaman kultifasi Suyun, tetapi pada kenyataannya, Suyun, yang hanya berada di tahap ke-8 dari alam murid menengah roh, mampu melumpuhkan murid inti roh tahap pertama hanya dengan satu tendangan. Tingkat kekuatan ini cukup untuk meninggalkan banyak orang dalam debu. Orang-orang dari Jadet Heart Palace di sekitar kereta langsung marah. Satu persatu, mereka menyerbu dan mengepung Suyun. Beraninya kau, kalahkan dia. Salah satu dari mereka berteriak. Semua orang akan mengambil tindakan. Tunggu. Pada saat ini, suara arogan datang dari gerbong mewah yang ditarik oleh tujuh hewan kilin. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke atas. Mereka melihat tirai gerbong diangkat. Seorang pria berjubah hijau dan memegang kipas lipat berjalan keluar. Dia memiliki kepala rambut hijau. Dia tidak turun dari gerbong, tapi berdiri di depan gerbong dan menatap Suyun. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum menghina. Apakah kamu tahu siapa kami? Tuan muda itu bertanya. Suyun mengangguk. Kalau begitu kamu masih berani bersikap kejam di depanku. Tidak bisakah aku? Dia bertanya kembali. Tentu saja tidak. Tuan muda berjubah hijau melambaikan kipas lipatnya dan dengan lembut melambaikannya, dari sekte manapun Anda berasal, jika Anda berani menghalangi kereta saya, maka Anda harus siap menanggung amarah saya. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya, saya tidak akan menentang Anda karena menyinggung istana hati jadet saya. Bagaimana tentang itu? Bagus. Suyun langsung setuju. Setelah dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Suyun tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan menuju tujuh binatang kilin. Dengan lambayan tangannya, sebuah tas berisi bubuk merah terbang menuju tujuh binatang kilin. Bang. Kantong berisi bedak sepertinya tercetak dengan rangkaian ledakan kecil. Ketika mendekati tujuh binatang kilin, itu segera meledak. Bubuk merah tersebar di seluruh tujuh binatang kilin. 178. Bang. Serbuk merah meledak dan tersebar di seluruh tujuh binatang kilin, membuat tubuh merah mereka semakin merah. Semua orang tercengang sesaat, tetapi dengan sangat cepat, Tuan muda itu tersadar. Melihat zat tepung di kereta kesayangannya, dia mengerutkan kening. Hal kotor macam apa ini? Kamu anjing? Aku memberimu kesempatan tapi kamu masih berani menyinggung perasaanku. Tak termaafkan. Tangkap dia. Iya. Orang-orang dari jadet Harpeles berteriak dan mengepung Suyun. Tapi saat itu, Suyun mengeluarkan pedangnya dan melemparkannya ke orang-orang di sekitarnya. Pedang ki yang kejam melonjak. Kekuatannya sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang murid perantara roh tahap ke-8 yang kecil, roh kinya yang mendalam sangat padat dan mengejutkan. Dengan dukungan dari Monark Occult Force, ki roh mendalamnya dicampur dengan ki roh ilahi sejati. Ledakan. Beberapa murid yang lebih lemah dari jadet Harpeles didorong mundur dan hampir jatuh ke tanah. Suyun mengambil kesempatan itu dan bergegas keluar dari kerumunan dan melarikan diri. He he, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tuan muda dari jadet Harpeles terkekeh dan melambaikan tangannya, kejar. Ya, Tuan muda. Juga, beritahu Raja Bangsa Biru Langit. Biarkan dia memerintahkan seluruh kota untuk menangkap pria berjubah. Tidak peduli siapa dia, begitu kita menangkapnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ya, murid-murid dari jadet Harpeles mengejarnya. Tapi saat itu, mengaum. Raungan marah meletus. Tuan muda dari jadet Harpeles tertegun. Dia menoleh dan melihat tujuh binatang kilin yang menarik keretanya menjadi gelisah. Itu menggeram terus-menerus. Lubang hidungnya yang seukuran marmer memuntahkan gas merah. Kemudian, tubuhnya menggeliat seolah kesakitan. Akhirnya, mengaum. Tujuh binatang kilin meledak. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan menyemburkan api ke arah genteng. Kemudian, tubuh mereka mulai bergetar hebat. Mereka mencoba melepaskan diri dari tali yang mengikat mereka. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak baik, tujuh binatang kilin di luar kendali. Seseorang berteriak. Lepas kendali, mengapa mereka tiba-tiba kehilangan kendali? Tuan muda dari jadet Harpeles tertegun. Dia menoleh dan melihat bahwa bubuk merah pada tujuh binatang kilin telah berubah menjadi cairan dan perlahan meresap ke dalam tubuh mereka. Tuan muda jadet Harpeles langsung mengerti dan meraum marah, sialan. Orang itulah yang membius tujuh hewan kilin, menyebabkan mereka kehilangan kendali. Dibius. Obat ini. Obat ini mirip. Sepertinya obat itu. Obat itu. Obat apa itu? Jadet Harpeles berteriak pada seseorang yang sepertinya bisa mengenali obatnya. Obat apa ini? Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan untuk menghentikan keretaku? Beritahu saya. Ini. Tidak bisa disembuhkan. Pria itu bergidik dan mundur dengan tergesa-gesa. Ini adalah afrodisiak khusus untuk makhluk roh. Musim semi, Tuan muda dari jadet Harpeles hampir pingsan. Orang itu benar-benar membius perjalanannya sendiri dengan afrodisiak. Mengaum. Pada saat ini, tujuh binatang kilin akhirnya melepaskan diri dari kendali dan membalikkan kereta. Tuan muda dari tubuh Tuan muda jadet Harpeles miring dan hampir jatuh. Dia dengan cepat melompat dan melayang di udara. Ketujuh binatang kilin tampak dalam hirup pikuk saat mereka bergegas kemana-mana. Itu menatap altar kosong dan meraum saat menabraknya. Para penjaga di depan altar semuanya tersentak dan dengan cepat mengelak. Itu adalah makhluk roh dari alam murid jiwa roh. Saat mengamuk, kekuatannya mencengangkan. Seluruh altar berada dalam kekacauan. Phoenix City juga gempar. Sejumlah besar pria bersenjata bergegas mendekat. Beberapa ahli dari istana juga bergegas keluar dengan maksud untuk menekan tujuh binatang buas kilin. Tapi, orang yang membius mereka memanfaatkan kekacauan itu dan bergegas masuk ke istana. Su Yun tidak punya niat untuk menahan diri. Dia segera melepas jubahnya dan berganti menjadi topeng besi tanda tangan Limitless Sword Guard. Dia melemparkan pedang kematian ke udara dan bergegas menuju sangkar besi raksasa yang menahan Indigo Phoenix. Upacara persembahan air mata akan segera dimulai. Kandang yang menahan Indigo Phoenix sudah dipindahkan ke altar. Su Yun, yang mengendarai pedang terbangnya, melihat sangkar besi raksasa dalam beberapa tarikan nafas. Sangkar besi itu tingginya sekitar 5 meter dan lebar 7 meter. Itu diseret oleh kereta besi raksasa. Bagian bawah gerbong itu diukir dengan susunan floresen raksasa. Saat ini, larik sedang beroperasi terus-menerus untuk mengurangi berat sangkar besi sehingga orang yang mengangkut sangkar besi dapat dengan mudah menyeretnya ke depan. Huala! Saat itu, embusan angin kencang bertiup dan mengangkat kanvas yang menutupi sangkar besi. Cahaya biru kecil keluar dari kanvas. Nila Phoenix. Mata Su Yun membeku. Tanpa ragu-ragu, dia mengendarai pedang kematian dan bergegas. Itu seperti meteor hitam pekat menabrak mereka. Para prajurit yang mengawal Indigo Phoenix segera merasakannya. Ada musuh. Siapa kamu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke istana? Para prajurit berteriak keras saat mereka mengacungkan senjata dan bergegas menuju Su Yun. Tapi dia jelas tidak mau bertarung di sini. Saat dia mendekati sangkar, dia segera mengeluarkan pedang kematian. Ratusan pedang terbang terbang keluar. Pedang ki yang menakjubkan bangkit dan seratus pedang menyebar seperti sayap. Bagaimana mungkin para prajurit telah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya? Semuanya berdiri terpaku di tempat, benar-benar terkejut. Su Yun memanfaatkan situasi ini dan menunggangi pedang maut. Dia mengeluarkan seribu pedang yang dalam dan bersama dengan seratus pedang. Dia menebas ke arah sangkar yang gelap gulita. Pucat, 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 pucat. Ratusan pedang bergemerincing di kandang. Itu seperti pandai besi yang memalus sepotong logam. Kandang itu bergetar dan percikan api beterbangan. Pedang ki yang luas seperti tangan raksasa, melilit sangkar. Siapa yang berani begitu berani? Siapa yang berani berperilaku kejam di Istana Phoenix? Cepat menyerah, atau mati? Suara keras dan jelas turun dari langit. Suara ini seperti lonceng di malam hari, beresonansi ke segala arah. Para ahli dari istana telah tiba. Wajah Su Yun membeku. Dia mengangkat ribuan pedang yang dalam dan mengaktifkan kekuatan gaib raja. Kiroh yang mendalam di saluran kinya mengalir seperti sungai ke pedang di tangannya. Pucat, sebuah kandang hancur berkeping-keping. Sejumlah besar roh mendalam terbang keluar dari pecahan kandang. Pada saat yang sama, sinar cahaya biru jatuh dari langit. Melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah macan tutul biru yang sangat indah. Macan tutul biru membubung ke langit dan bergegas menuju Su Yun sebagai sasarannya. Itu menyerang dengan ganas. Ki destruktif yang menakutkan yang bertahan di sekitar tubuhnya menunjukkan betapa kuatnya serangan ini. Sungguh teknik mistis yang mendalam. Wajah Su Yun membeku. Otaknya berpikir cepat. Tanpa ragu, dia berbalik dan bergegas menuju langit. Dia sebenarnya berusaha melarikan diri. Macan tutul biru menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar. Dinding rumah di kedua sisi hancur. Para prajurit yang mengawal Indigo Phoenix semuanya dikirim terbang. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Para ahli dari istana berteriak. Tapi, Su Yun, yang mundur, berbalik saat ini, tangannya dengan cepat bergerak, membentuk sejumlah besar gerakan seni pedang, dan kemudian seratus pedang yang terbang terbelah menjadi dua baris, dan menyerang sangkar yang rusak dari kiri. Dan benar, dan ketika mereka mendekati sangkar, ratusan pedang itu tiba-tiba terpisah, dan menyerang sangkar secara bersamaan. Seratus pedang itu seperti hujan. Dalam sekejap, mereka membaptis sangkar yang rusak. Akhirnya, kuang dang. Kandangnya rusak. Semua prajurit menahan napas. Aura yang tak terlukiskan sedang menyebar. Jiwa yang di penjara dibebaskan. Gelap. Dua sayap biru besar dan dalam terbentang dari sangkar yang rusak. Panjangnya 30 meter penuh dan memiliki ukuran dada yang tak tertandingi. Phoenix bangga yang meringkuk di kandang akhirnya dilepaskan. Oh tidak. Para ahli dari istana berhenti di udara. Melihat sangkar yang rusak, wajah mereka berubah. Setelah burung Phoenix keluar dari sangkar, ia tidak melakukan gerakan yang aneh. Sebaliknya, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu terbang ke depan dengan cepat. Tubuhnya yang besar bersinar dengan cahaya biru. Di langit malam, itu sangat mempesona dan indah. Tapi, tidak ada yang bisa menghargai keindahannya. Cepat. Beritahu yang mulia. Indigo Phoenix telah melarikan diri. Cepat kirim orang untuk menghentikannya. Cepat. Para ahli dari istana berteriak. Apa yang telah terjadi? Saat itu, beberapa titik cahaya terbang dari jauh. Ki semua orang sangat padat. Mereka semua adalah murid jiwaroh. Perdana Menteri. Umum. Kenapa kalian sangat terlambat? Seseorang memecahkan kandang Indigo Phoenix. Mereka melepaskan Indigo Phoenix. Para ahli dari istana berteriak. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu? Di depan altar barusan, tujuh binatang kilin dari Jadet Heart Palace tiba-tiba menjadi gelisah. Seolah-olah itu menjadi gila dan menghancurkan segalanya. Kami pergi untuk menekan tujuh binatang kilin. Bagaimana seseorang berhasil memecahkan sangkar dalam waktu sesingkat itu? Apakah ini suatu kebetulan? Kebetulan. Huff. Saya tidak berpikir begitu. Mungkin orang itu berhubungan dengan Jadet Heart Palace. Semuanya? Jangan banyak bicara. Cepat ikuti aku dan kejar Indigo Phoenix. Cepat. Baiklah. Beberapa ahli tidak berani menunda saat mereka mengejar Indigo Phoenix secara serempak. Washu-washu-washu-washu. Dengan seratus pedang terselubung, Suyun menginjak pedang kematian dan bergegas maju. Dia mengendurkan tinjunya dan melihat bulu biru berkilau di tangannya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Ini adalah bulu air Indigo Phoenix. Itu lahir di belakang Indigo Phoenix. Itu seperti skala terbalik naga. Baru saja, ketika Suyun memecahkan sangkar, dia dengan sengaja membiarkan pedang kematian berputar dan memotong bulu air Indigo Phoenix. Setelah mengambil bulu air, Indigo Phoenix sangat marah. Itu tidak akan membiarkan Suyun pergi. Pengejaran ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Karena itu, dia berhasil memikat Indigo Phoenix. Gelap. Saat itu, serangkaian tangisan sedih keluar dari belakang, dan gelombang-gelombang suara bercampur dengan spirit ki yang mendalam menyapu. Suyun merasa pusing dan tidak nyaman. Batu abadi secara otomatis mengaktifkan dan melindungi pikirannya. Jika bukan karena batu abadi, dia akan pingsan karena benturan. Lagi pula, Indigo Phoenix adalah murid Jiwaroh. Suyun terengah-engah saat dia memfokuskan pikirannya dan berlari ke depan. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan Phoenix City dan terbang menuju Gunung Hijau. Pada saat ini, di puncak gunung yang hijau subur, sosok seputih salju telah melihat Suyun terbang ke arahnya. King Yu. Suyun berteriak sekuat tenaga. Suara merdu terdengar. Bagaimana mungkin orang-orang di Gunung Hijau berani lamban? Dia buru-buru meletakkan kedua batu di tangannya ke dalam arah kores dari dua formasi yang terhubung di depannya. Kemudian, dia buru-buru berdiri di depan tebing dan meletakkan tangannya di dadanya. Dia menutup matanya dan bernyanyi dengan lembut. Bulu matanya yang panjang bergetar lembut dan bibir merah mudanya bergerak. Kemudian, mantra yang lembut dan anggun keluar. Washu-washu-washu-washu-washu-washu. Saat itu, Indigo Phoenix tiba-tiba melebarkan sayapnya. Sejumlah besar bulu biru terbang ke arah Suyun seperti pedang tajam. Suara bulu yang menembus udara bisa terdengar. Suyun merasakan hawa dingin di punggungnya. Suyun terkejut. Dia ingin menghentikan tubuhnya untuk memblokir. Tapi saat ini, Lingking Yu tiba-tiba berteriak. Suyun. Cepat cabut pedang. Suyun terkejut. Dia menoleh untuk melihat Lingking Yu mengangkat salah satu tangannya tinggi-tinggi di udara. Mata kanannya benar-benar berubah menjadi merah keungguan, dan bekas pedang di dadanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Yang lebih mengejutkan adalah tanda pedang hitam pekat muncul di telapak tangannya. Sedikit niat pedang bocor keluar dari segel pedang. Jantung Suyun berdebar kencang. Ini. Di antara pembuatan kontrak, pedang kontrak. 179. Teriak Lingking Yu, menarik semua perhatian Suyun. Segel pedang yang mistis namun aneh bergetar di telapak tangannya yang putih halus, seolah-olah itu terhubung dengan benda aneh. Itu sangat aneh. Hati Suyun membeku. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Duri Bulu yang masuk. Hatinya telah ditentukan. Dia berjongkok dan memegang pedang kematian di tangannya. Kemudian, dia mengayunkannya ke belakang. Washu-washu-washu-washu-washu-washu. Seratus pedang keluar dari sarung pedang dan ditumpuk bersama, membentuk dinding pedang raksasa di belakang Suyun. Duri Bulu menyerang. Suara ding-ding dang-dang keluar. Itu padat, seperti tetesan air hujan yang menghantam genteng. Indigo Phoenix adalah murid Jiwaroh. Seberapa sengit serangannya. Setelah beberapa tarikan napas, Suyun tidak bisa lagi bertahan. Wajahnya pucat dan napasnya cepat. Dinding pedang yang menghalangi Duri Bulu mulai bergetar dan hampir runtuh. Suyun, kamu, cepat. Ling King Yu tampaknya tidak dapat mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang lama. Wajahnya sedikit malu. Lengan putih rampingnya gemetar tanpa henti. Butir-butir keringat menetes di dahinya. Melihat itu, Suyun tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat bergegas dan mengulurkan tangannya ke arah telapak tangan Ling King Yu. Dia bisa merasakannya. Dia bisa merasakan niat pedang yang padat di segel pedang di telapak tangannya. Itu adalah niat pedang yang kuat dan mengejutkan. Itu adalah niat pedang tak berujung yang sedang menunggu seseorang untuk mengambilnya. Hualah! Seluruh tangan Suyun memasuki telapak tangan Ling King Yu dan sepenuhnya memasuki segel pedang hitam pekat. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, Suyun dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang memegang pedang. Tidak salah lagi perasaan berkilau dan hangat itu. Sinar cahaya melintas melewati mata Suyun. Dia menatap Ling King Yu. Tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, dia menggertakan giginya dan mundur beberapa langkah. Dia menarik tangannya kembali. Suyun langsung menarik tangannya juga, hanya untuk melihat pedang cahaya yang sangat panjang dan ramping bersinar dengan cahaya putih ditarik keluar. Ses! Pada saat itu, seolah-olah matahari baru lahir. Cahaya menyilaukan bersinar ke segala arah. Kekuatan besar itu seperti banjir atau binatang buas. Mengikuti munculnya pedang, itu menyapu ke segala arah. Cahaya ilahi menyebar seperti lautan luas, dan pedang itu akan membubung ke langit. Pada saat ini, seolah-olah semua pedang di dunia telah kehilangan kilaunya. Suyun memandangi pedang cahaya putih berkilau di tangannya dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa tubuh pedang itu panjangnya 5-6 meter, seperti cambuk panjang, tetapi ki dingin yang tajam di atasnya sangat kuat. Dia tidak tahu apa kultifasi Lingking Yu, tetapi ki pedang itu begitu kuat sehingga menakutkan. Gelap! Indigo Phoenix mengeluarkan teriakan gemuruh lagi. Demi bulu air, itu tidak mundur. Sebaliknya, itu maju tanpa rasa takut. Suyun meraih pedang kemenangan tegas dengan erat dan menatap Indigo Phoenix. Tiba-tiba, dia mengayunkan lengannya dan mengayunkan pedang. Dentang! Pedang panjang yang lembut mengeluarkan suara yang unik untuk logam, dan pedang ki yang dingin dan tajam tetap ada. Pedang kemenangan terkontrak dibentuk dari kultifasi Lingking Yu, dan menyegel semua kultifasinya. Kekuatan destruktif dari setiap pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Suyun. Ini adalah pedang Lingking Yu, kekuatan Lingking Yu. Di langit malam yang luas, pedang putih tiba-tiba memotong kubah surga dan menari seperti naga putih. Itu terbang dan membungkus Indigo Phoenix dengan tubuh pedangnya yang lembut. Indigo Phoenix buru-buru mengepakkan sayapnya dan berjuang. Ki yang tebal mulai menarik tubuh Suyun melalui pedang kemenangan tegas. Suyun mengertakkan gigi dan menarik kembali dengan kedua tangannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menarik pedang kemenangan tegas dan menahan Phoenix Indigo raksasa. Bergerak, cepat! Suyun berteriak pada Lingking Yu. Lingking Yu, yang sedikit pucat, menganggupkan kepalanya dengan serius. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan bergegas untuk mengaktifkan dua susunan yang telah disiapkan Suyun. Ho! Array perangkap diaktifkan, dan seluruh permukaan Array diliputi dengan sejumlah besar cahaya ungu kehijauan. Lampu-lampu ini melonjak dan dengan cepat menyatu. Hanya dalam waktu singkat, telapak cahaya yang sangat besar terbentuk. Itu melonjak ke langit dan meraih Indigo Phoenix yang besar. Kemudian, itu diseret ke dalam Array. Indigo Phoenix berjuang dengan panik saat mengepakkan sayapnya secara acak. Sejumlah besar angin bertiup saat menahan tarikan tangan raksasa itu. Suyun didorong mundur oleh angin kencang. Melihat bahwa Indigo Phoenix telah menyerah untuk menyerang dan berjuang sekuat tenaga, sepertinya dia tidak ingin mengambil bulu air lagi dan mencoba melarikan diri. Tetaplah di sini. Teriak Suyun. Dia mengayunkan pedang kemenangan tegas dan terus menahan Indigo Phoenix. Kemudian, dia menarik Indigo Phoenix bersama dengan susunan jebakan. Kekuatan satu orang dan satu susunan didorong secara maksimal. Indigo Phoenix raksasa tidak bisa menahannya sama sekali. Itu jatuh dari langit dan menabrak susunan bersama dengan telapak tangan. Lingking Yu mundur beberapa langkah. Bang! Tanah bergetar dan debu beterbangan. Indigo Phoenix meratap dan mendarat dengan keras di tanah. Hoho! Array yang memicu air mata diaktifkan. Sejumlah besar energi ilusi dilepaskan dan mengelilingi Indigo Phoenix. Array yang memprovokasi air mata tidak melepaskan zat untuk merangsang indera untuk membuat Indigo Phoenix menangis. Sebaliknya, ia menggunakan ilusi untuk merangsang semangat Indigo Phoenix untuk membuatnya menangis. Array semacam ini jelas lebih efektif melawan makhluk roh yang kuat seperti Indigo Phoenix. Indigo Phoenix menjadi tenang setelah ditingkatkan oleh susunan yang memprovokasi air mata. Jelas bahwa susunan yang memicu air mata mulai berlaku. Debu yang beterbangan di sekitarnya berangsur-angsur meredah. Selanjutnya, kita hanya harus menunggu. Array yang memprovokasi air mata perlahan akan mengikis pikiran Indigo Phoenix dan merangsang emosinya. Itu akan membuatnya menangis. Namun, Indigo Phoenix masih menjadi murid jiwa roh. Tidak mudah untuk membuatnya menangis. Proses ini mungkin berlangsung selama sebatang dupa atau bahkan lebih lama. Sebuah dupa. Ling King Yu terkejut. Orang-orang dari Sky Blue Nation dan para ahli dari sekte lain akan datang. Jika ini berlanjut untuk dupa, bukankah kita akan dikelilingi oleh mereka? Jangan khawatir. Wajah suyun berubah serius. Aku akan memblokir mereka. Ini adalah bahan terakhir untuk mengolah triple yang universepil. Dengan itu, racun iblis King R akan dibersihkan. Ketika saatnya tiba, dia akan membawanya pergi dari tempat yang menyusahkan ini dan menemukan gunung langit suci untuk menghidupkan kembali tetua pedang. Kemudian, dia akan menemukan tempat terpencil untuk hidup dalam pengasingan atau bersembunyi di sekte pedang tanpa batas selama sisa hidupnya. Apa menaklukkan dunia? Apa yang menaklukkan benua? Apa mencapai puncak? Apa mencari keabadian? Dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah selamat. Untuk dirinya sendiri, keluarganya, kekasihnya, teman-temannya. Apakah ada yang lebih penting dari ini? Suyun terbang dengan pedangnya. Ling King Yu melihat ke belakang saat dia pergi. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi. Bukankah itu untuk orang tuanya? Suyun terbang menjauh dari gunung hijau dan berdiri di atas deat suot di langit. Dari jauh, ada banyak titik hitam berterbangan. Ada tujuh dari mereka. Apakah mereka dari Sky Blue Nation? Mereka datang begitu cepat. Suyun menatap The Victorious Sword di tangannya. Hanya itu yang bisa dia andalkan. Para ahli dari Sky Blue Nation terbang dengan kecepatan tinggi. Melihatki mereka, semuanya setidaknya dari alam Jiwa Roh. Tujuh pakar alam Jiwa Roh. Bahkan jika dia mengaktifkan Heavenly Crystal, akan sulit untuk memblokirnya. Dia hanya harus menahan mereka. Suyun menggertakkan giginya. Memegang The Victorious Sword, dia meraum dan bergegas ke arah mereka. Suosh! The Victorious Sword yang lembut dan ramping tiba-tiba menjadi kaku. Itu tumbuh lebih lama dan lebih lama. Seperti pedang yang bisa menembus langit, pedang itu menebas secara horizontal. Ketujuh ahli dengan cepat mengaktifkan harta pertahanan mereka untuk memblokir. Dong! Victorious Sword menyerang mereka bertujuh. Energi yang melonjak menyebabkan mereka terbang keluar. Kekuatan yang diberikan pada pedang itu tidak hanya dari Suyun. Ada juga kekuatan Gaib Raja dan kekuatan Ling King Yu. Seberapa kuat itu? Tujuh dari mereka terbang kembali beberapa ribu meter. Mereka hanya berhasil menstabilkan diri setelah beberapa saat. Melihat peningkatan ukuran pedang putih yang tiba-tiba, mereka semua terkejut. Orang ini benar-benar bisa mengendalikan pedang untuk terbang. Dia pasti dari sekte pedang abadi. Tidak, bukan dia. Dia adalah Raja Pedang. Itu adalah penguasa pedang tanpa batas. Orang ini bisa mengendalikan pedang untuk membunuh musuhnya. Dia bisa mengendalikan pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti penguasa pedang tanpa batas yang menyebabkan malapetaka di puncak Wu Suang Jue. Itu dia, teriak salah satu dari mereka. Itu Raja Pedang. Jika, jika itu dia, maka itu tidak akan mudah. Apa yang Anda takutkan? Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa pedang tanpa batas? Dia hanya membunuh ahli spirit Sol Realm hari itu. Hari ini, kami memiliki tujuh ahli alam jiwa-jiwa. Tidak bisakah kita menanganinya? Indigo Phoenix terpikat olehnya. Aku khawatir dia mengincar air mata meteorit. Semuanya, jangan ragu. Cepat urus orang ini dan tangkap Indigo Phoenix. Iya. Semua orang berteriak. Sambil menahan nafas, mereka bergegas maju lagi. Su Yun mendengus, dia menghunus seribu langkah kedalaman dan pedang kematian. Sekali lagi, dia melepaskan seratus pedang dan menyerang ketujuh pedang itu. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mulai menari. The Decisive Victory Swat yang luas dan tak terbatas terus menari. Tubuh pedang yang cepat dan ganas beriak seperti lautan. Salah satu ahli spirit Soul Realm tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia terkena The Victorious Swat. Tubuhnya diiris terbuka dan dia jatuh ke tanah. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Lupakan para ahli murid Jiwa Roh, bahkan Su Yun pun terkejut. Apakah ini kekuatan dari The Contracted Victory Swat? Ah. Jenderal Bangsa Biru Langit bergegas maju. Dia menusukkan tombaknya ke depan seperti meteorit yang jatuh. Scarlett Starkey membuat tubuhnya terlihat seperti terik matahari di langit malam. Sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa. Aku hanya ingin air mata meteorit. Siapapun yang berani menghentikanku, mati. Saat ini, Su Yun tidak akan menahan diri. Begitu dia menyerang, itu adalah teknik kematian. Kekuatan The Contracted Victory Swat didorong hingga batasnya. Dia mengayunkannya ke depan lagi. Jenderal Bangsa Biru Langit melihat teknik ini. Hatinya gemetar. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali serangannya. Kisaran serangan pedang cahaya besar itu terlalu lebar. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia akan ditebas oleh pedang. Tidak punya pilihan, Sang Jenderal hanya bisa mengubah serangannya menjadi pertahanan. Saat itu, beberapa teknik mistis keluar dari belakang. Teknik mistis ini seperti bola cahaya. Mereka terbang menuju Su Yun. Saat mereka mendekat, bola cahaya itu meledak. Mereka berubah menjadi binatang buas dan menerkam ke arahnya. Su Yun tertangkap basah. Dia mengambil beban penuh dari serangan itu. Dia mundur dengan tergesa-gesa. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan, pedang kemenangan terkontrak saja tidak cukup untuk bertarung melawan tujuh murid Jiwaroh. Tapi itu tidak berarti dia menyerah. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan menang. Pikiran Su Yun dipenuhi dengan tekat. Keberadaan murid Jiwaroh ini jelas tidak sesederhana yang dipikirkan Su Yun. Selain orang yang tubuhnya diiris, enam lainnya menyebar dan mengelilingi Su Yun. Saat mereka bergerak, mereka dengan cepat melantunkan mantra, dan teknik mistis yang luas dan mencengangkan mulai terbentuk. Tidak baik. Wajah Su Yun berubah. Dia mundur dengan tergesa-gesa. Dia ingin menggunakan pedangnya lagi untuk menghindari orang-orang yang mengelilinginya. Tetapi pada saat ini, pedang kemenangan terkontrak di tangannya tiba-tiba meredup. Apa yang telah terjadi? Su Yun melihat pedang yang berkedip-kedip yang terus-menerus berkedip. Dia sangat terkejut. Jika ada masalah dengan pedang saat ini, dia pasti tidak akan mampu melawan keberadaan ini, dan mungkin akan terbunuh dalam waktu kurang dari satu menit. Nafas waktu. Dong. Gelap. Saat itu, Indigo Phoenix menjerit kesakitan dari gunung hijau. Kemudian, seluruh gunung berguncang. Suara retakan bisa terdengar. Se-asteris T, seseorang berkeliling. Jantung Su Yun melonjak. Dia dengan cepat berbalik dan mundur. Murid Jiwaroh melihat dan mengejarnya. Dewa pedang tanpa batas. Mereka berteriak. Seratus delapan puluh. Pedang kemenangan tegas berkedip-kedip, seolah-olah akan menghilang. Menurut Ling King Yu, hanya ada dua keadaan yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, Ling King Yu terlalu jauh darinya. Kedua, Ling King Yu diserang. Posisinya saat ini tidak akan membuatnya terlalu jauh, jadi hanya ada satu kemungkinan. Wajah Su Yun membeku saat dia mengendalikan pedang dewa dan bergegas maju. Saat dia mendekati puncak gunung hijau, sejumlah besar ki hijau berdesir. Ini, roh iblis ki. Jantung Su Yun berdetak kencang. Matanya melebar saat dia melihat ke atas. Di puncak gunung hijau, ada beberapa sosok. Ling King Yu, yang berpakaian putih, sudah berada di tanah. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Indigo Phoenix telah melarikan diri dari susunan yang menyebabkan air mata, tetapi tidak dapat melarikan diri. Rantai hijau besar telah mengikat tubuhnya yang besar. Su Yun. Ling King Yu melihat orang yang terbang ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menggertakkan giginya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju sarung pedang di belakang Su Yun. Huala. Sangat cepat, dia memasuki sarung pedang. King Yu, kamu baik-baik saja. Su Yun buru-buru menanyakan sarung pedang di belakangnya. Saya baik-baik saja. Saya mendapat air mata meteorit. Ayo pergi. Ayo pergi. Teriak Ling King Yu. Su Yun mendengar dan menoleh. Orang-orang di puncak gunung hijau sudah melihat-lihat. Orang-orang ini terlihat aneh. Masing-masing dari mereka dibungkus dengan ki hijau yang aneh. Mata mereka berwarna hijau dan rambut mereka acak-acakan seperti tanaman merambat yang layu. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita cantik yang mengenakan gaun hijau giyok. Gaun wanita itu melewati lututnya, memperlihatkan sebagian kecil dari kakinya yang seperti salju. Sosoknya sangat mempesona. Dia melengkung dan wajahnya sangat indah. Alisnya seperti gunung. Kulitnya lembut dan matanya seperti permata. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura aneh yang tidak bisa dilanggar. Setan. Ini setan ini. Su Yun tertegun. Wanita ini? Bukankah dia yang diatemui ketika dia mendapatkan bayangan seperti T? Saat Su Yun menatapnya, wanita itu balas menatapnya. Nak, apa yang kamu ragu-ragu? Target mereka adalah Indigo Phoenix, bukan kamu. Meskipun mereka tidak tertarik pada Anda, segera pergi. Buru-buru. Suara mendesak Ling King Yu berdering. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia memutar pedangnya dan mengarahkannya ke kejauhan. Cahaya warna-warni mekar, dan dengan raungan yang menggelegar, dia terbang ke kejauhan. Tetapi. Wanita itu sepertinya tahu siapa pria bertopeng itu. Kejar itu. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Dua pria jangkung dengan kulit seperti pohon layu segera melompat dan mengejarnya. Tapi saat ini, orang-orang dari Sky Blue Nation telah tiba. Ketika mereka melihat bahwa sekelompok orang ini telah mengikat Indigo Phoenix, mereka sangat marah dan bergegas. Sekelompok sampah. Wanita itu tidak takut sama sekali, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan lambayan tangannya, tanah di sekitarnya mulai retak, dan sejumlah besar tangan hijau aneh terulur, meraih ke arah para pembudidaya murid roh di udara. Hati-hati. Para ahli dari Sky Blue Nation berteriak dan mengelak ke kiri dan ke kanan. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, sejumlah besar eksistensi yang memancarkan aura hijau tua tiba-tiba menyerbu dari kedua sisi. Aura kehadiran ini tebal dan menakutkan. Mereka tidak lebih lemah dari para ahli Sky Blue Nation. Begitu mereka muncul, mereka menyerang. Para ahli dari Sky Blue Nation menjadi pucat dan hati mereka bergetar. Apakah ini penyergapan? Membunuh mereka, saya ingin menggunakan jiwa mereka untuk menyempurnakan senjata. Wanita itu berkata dengan santai seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Iya, putri. Para ahli di sekitar berteriak. Kemudian, niat membunuh mereka melonjak. Demoniki melonjak dan melilit kehadiran. Swash. Pedang hitam terbang melintasi langit dan melesat jauh. Ketika mendekati aliran gunung, pedang hitam itu jatuh dan menabraknya. Dong, pedang hitam itu jatuh ke tanah. Orang yang berdiri di atas pedang hitam itu bergegas menuju batu besar. Suyun dengan hati-hati bersembunyi di balik batu besar. Dia menahan nafas dan tidak mengeluarkan suara. Wush-wash. Beberapa sosok terbang melewati dan dalam sekejap mata, menghilang ke cakrawala. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Dia memiliki mata ilahi skala surgawi di matanya. Itu bisa menyembunyikan kultivasi dan kinya. Lawan tidak bisa merasakan kinya. Selama dia menyembunyikan dirinya, dia bisa dengan mudah menyingkirkan mereka. Setelah bersembunyi di balik batu untuk beberapa saat, saraf tegang Suyun akhirnya mengendur. Orang-orang itu semua adalah pembudidaya murid Jiwaroh. Siapa wanita yang memancarkan demonikki? Mengapa mereka ada di sini? Suyun bingung. Dia punya banyak pertanyaan. Dia menurunkan sarung pedang dan mencoba berkomunikasi dengan Ling King Yu yang berada di sarung pedang. King Yu, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Suara lemah Ling King Yu keluar. Aku punya beberapa pil di sini. Aku adalah tubuh pedang. Aku tidak bisa menghonsumsi pil. Aku hanya bisa menggunakan kekuatanku sendiri untuk pulih. Menambahkan bahwa aku baru saja menggunakan pedang kemenangan penentu, aku telah menghabiskan terlalu banyak energiku. Aku mungkin tidak bisa meninggalkan sarung pedang untuk sementara. Kata Ling King Yu. Mengapa orang-orang itu ada di sana? Saya tidak yakin. Saya mengikuti instruksi Anda dan menunggu susunan pemicu air mata untuk mengeluarkan air mata Indigo Phoenix. Siapa yang tahu bahwa saat air mata keluar, sekelompok orang ini akan muncul. Mereka melukai saya dan ingin merebut Indigo Phoenix pergi. Mereka sangat kuat dan aku bukan tandingan mereka. Untungnya kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku khawatir aku akan dibunuh oleh mereka. Ling King Yu menghela nafas lega. Suyun terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih sudah membantu saya. Heh, nak, jangan mengira aku bersedia. Karena kamu memiliki sarung pedang tanpa batas, aku akan mengenalimu sebagai murid dari sekte pedang tanpa batas. Aku membantumu untuk membayar leluhur pedang karena telah menyelamatkan hidupku. Apakah begitu? Suyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah tinggal di sini selama dua jam lagi, Suyun membuang pedang maut itu dan menginjaknya untuk terbang. Dengan air mata meteorik, dia memiliki semua bahannya. Sekarang, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Itu untuk segera kembali ke Blossom Heart Valley dan mengolah pil. Seperti pedang panjang yang menembus awan, ada sekte kuno dengan sejarah panjang. Sekte pedang abadi. Sekte pedang ini telah diwariskan selama beberapa generasi. Di seluruh benua selatan, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan Bang Salong Ao, sekte langit yang mendalam, sekte surga yang menelan, mereka tidak berani memandang rendah mereka. Tangga batu ramping terbentang dari kaki gunung ke puncak. Itu melewati setengah dari gunung. Di tengah gunung, ada banyak pavilion yang indah dan indah. Satu demi satu, patung pedang raksasa didirikan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di sekitar gunung pedang abadi raksasa, ada banyak bangunan yang tampak seperti istana abadi. Mereka melayang dengan lembut di awan dan berputar di sekitar gunung pedang abadi. Pada saat ini, di luar aula utama sekte pedang abadi yang terbuat dari batu giyok, ada banyak orang mengenakan jubah keluarga Su, berdiri di kiri dan kanan. Ini adalah elit keluarga Su, semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan Ki mereka padat. Di dalam aula utama, sesepuklan besar baru Su yang nian memimpin petinggi keluarga Su dan berdiri di tengah aula utama. Di kedua sisi aula utama, para tetua klan dari sekte pedang abadi berdiri dalam jumlah besar. Selain tetua klan yang sedang melakukan tugas, tetua klan keempat Feng Jian, tetua klan kelima Chen Nan, tetua klan ketujuh Mo Wen San dan tetua klan kesebelas termuda dalam sejarah sekte pedang abadi, Xiao Zheng Ming, adalah semua hadir. Tetua klan ketiga Long Xian Li tidak hadir. Namun, murid-murid mendiang tetua klan besar Shen Hong berkumpul di depan aula utama, dipimpin oleh Bai Yan San. Di tengah aula utama, ada patung pedang yang seluruhnya terbuat dari batu giyok. Permukaannya diukir dengan jimat. Di singgah sana, ada seorang pria parubaya yang tampak tampan. Pria itu mengerutkan kening. Dia memandang pria yang berdiri di bawah dengan sedih. Penatua Su Yang Nian, apa yang kamu katakan itu benar. Orang jahat yang membunuh sesepuh klan besar immortal Swordsack, Limitless, ada di Blossom Heart Valley. Itu benar. Su Yang Nian, yang memiliki janggut pendek dan mengenakan jubah kuning, menganggupkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak terbatas adalah pengkhianat keluarga Su Saya, Su Yun. Dia awalnya adalah murid sekte dalam keluarga Su Saya, tetapi karena kemalasannya dalam kultivasi, dia tidak memperbaiki dirinya sendiri. Dia diusir dari sekte dalam ke sekte luar, dan sejak itu, tidak ada yang peduli padanya. Tetapi karena ini, dia mengembangkan dendam terhadap keluarga Su Saya. Saya tidak-tidak tahu di mana dia mempelajari teknik pedang yang aneh, tetapi tingkat kultivasinya meningkat secara eksponensial. Di keluarga Su Saya, dia melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia menggunakan identitas limitless untuk menyembunyikan dirinya, dan sulit bagiku untuk mendeteksinya. Hari ini, saya berharap untuk bergandengan tangan dengan sekte Anda yang terhormat, dan pergi ke Blossom Heart Valley untuk menangkap orang jahat ini. Tidak hanya dia mempelajari teknik pedang yang aneh, dia juga mencuri kristal langit dan batu abadi milikku. Orang ini adalah musuh terbesar sekte pedang abadiku, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Saat ini, Xiao Zhengming yang berdiri di samping berkata dengan marah. Dia bahkan menggunakan item ini untuk membunuh tetua klan agungku Shen Hong. Kita harus membalas tetua klan agung Shen Hong. Iya, dimanapun dia bersembunyi, kita harus membalaskan dendam tetua klan agung Shen Hong. Iya, balas dendam grit klan Elder Shen. Beberapa tetua klan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Saat itu, para murid sekte pedang abadi yang pernah berada di bawah Shen Hong semua berjalan keluar, berdiri di tengah aula, dan berlutut di depan tetua klan kedua Tang Tian. Tang Tian berdiri, dan menatap para murid dengan takjub. Kalian, pena tua klan kedua. Murid laki-laki terkemuka berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Guru telah memperlakukan kami dengan sangat baik, dia mengajari kami teknik pedang, memberi kami kultivasi, dan seperti orang tua bagi kami. Hari ini, guru telah jatuh ke tangan seorang pencuri, dan pencuri itu. Dia masih bebas dari hukuman, saya memohon kepada tetua klan kedua untuk menegakkan keadilan bagi tuanku, dan menegakkan keadilan untuk tetua klan agung Shen Hong. Bunuh jalanmu ke Blosom Hart Valley, dan potong pencuri Su Yun itu menjadi ribuan keping. Aku memohon kepada tetua klan kedua untuk menegakkan keadilan bagi kita, dan memotong Su Yun menjadi ribuan bagian. Semua murid berteriak serempak, semuanya tercekik oleh isak tangis. Su Yang Nian yang berada di samping melihat ini, dan matanya yang menyipit membelalak. Murid paling dicintai Shen Hong, Bai Yan San, masih berdiri di samping. Dia tidak berlutut, tidak bersujud, dan bahkan tidak memohon. Tang Tian mengalihkan pandangannya, dan menatap Bai Yan San yang acuh tak acuh, dan bertanya, Yan San, saudara-saudara senior Anda semua telah berdiri untuk memohon, mengapa Anda tidak mengatakan sepatah katapun. Bai Yan San mengangkat kepalanya, dan menatap Tang Tian dengan wajah mulusnya, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mau membalaskan dendam tuanmu. Tang Tian mengerutkan kening. Tidak, sebuah suara lembut keluar. Terus Anda. Balas dendam. Aku akan membalas dendam, tapi, aku tidak ingin meminjam kekuatan sekte, aku ingin membunuh musuhku secara pribadi, dengan kekuatanku sendiri. Suaranya masih lembut, tapi nyaring dan bertenaga. terima kasih. Terima kasih.